Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat TV10 Berjumpa kembali dalam program bincang psikologi anak dari TV10 Ada saya Carla Ratna yang seperti biasa akan menghadirkan psikolog kita Untuk berbincang seputar permasalahan yang mungkin dihadapi Saat Anda menerapkan pola asuh terhadap putra-putri tercinta Nah di kesempatan kali ini telah hadir bersama Carla di studio TV10 Ada psikolog kita Bunda Tarika Isna Ningdias Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Bund? Alhamdulillah Sudah siap untuk menemani sahabat TV10 Terutama ayah Bunda untuk berbagi ilmu parentingnya Nah ayah Bunda yang ada di rumah juga Apabila Anda mempunyai problem Atau mungkin dalam pengasuhan menemukan permasalahan Yang nggak tahu nih, nggak bisa diselesaikan sendiri Misalkan mau konsultasi ke psikolog Tapi mungkin belum sempat karena kesibukan Nah bisa kok Anda mengirimkan problem Anda Atau mungkin tema yang ingin dibahas di program bincang psikologi anak ini Melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar Untuk menirimkan permasalahan ataupun tema yang ingin dibahas di episode berikutnya Di Bincang Psikologi Anak ya Bunda Oke kita tunggu saja partisipasinya di nomor WhatsApp yang tertera di layar Nanti kita bisa menyamarkan nama dan nomor Anda Jadi jangan khawatir Baik, di Bincang Psikologi Anak di kesempatan kali ini Kita sudah menyiapkan satu tema untuk kita bahas ya Bunda Di mana mungkin ada orang tua yang menemukan putra-putrinya Ada yang berkata kasar Aduh pasti jengkel banget Apalagi kalau anak-anak itu melakukannya di tempat umum Iya betul sekali Kan bikin malu ya Bunda Mungkin sebagian orang tua juga bertanya-tanya Dari mana sih anak ini mendapatkan kosa kata semacam itu Ya yang harus kita ketahui adalah anak ini pendengar yang baik Pendengar dan peniru yang baik Tapi nanti bagaimanakah langkah untuk mengantisipasinya Atau sebelumnya kita akan bicara dulu tentang apa sih faktor penyebabnya ya Bunda Kenapa sih anak ini kok bisa berkata kasar Bunda Oke baik anak-anak dan pemiksa TV 10 di rumah Kita harus cari tahu nih Dia yang bisa mendapatkan kata kasar itu dari mana Yang pasti ketika anak itu kan tidak jauh-jauh dari lingkungan ya Lingkungan kita tinggalnya ya Yang pertama kita harus tarik mungkin yang dari jauh dulu ya Lingkungan di pertemanannya Kemudian mungkin di sekolah ya Di sekolah dia kalau jika sudah sekolah mungkin bisa jadi dari sekolahnya Terus kemudian kita tarik ke lingkungan yang terdekat Mungkin dari kita sendiri atau keluarga terdekat itu Yang dalam satu rumah ada yang terbiasa mengucapkan kata kasar Mengucapkan kata kasar, mengumpat Padahal namanya anak-anak ya Ini kan dapat dari mana ini kosa katanya Kan harus dievaluasi apakah dari kita sendiri sebagai orang tua Atau keluarga yang tinggal bersama Atau dari lingkungan tempat dia bergaul Iya betul sekali dan itu bisa jadi dua itu Ada juga ketika sudah dapat dari dua itu Mungkin lingkungan sekitar atau dari keluarganya sendiri Ditambahin kadang ketika dia istilahnya sudah mendapatkan kata-kata itu Ada juga anak itu ada dari faktor internalnya Kayak ingin mencari perhatian orang tua Dia tahu nih Oh sumama mungkin dia lihat nih di sekolah ya Ada temannya yang berkata kayak gitu Kemudian dia diperhatian Terus kemudian jadi Apa namanya ya Oh diperhatikan sama gurunya dan sebagainya Dan dia mencontoh nih Untuk dibawa ke rumah Dia berkata kasar dan ingin mencari perhatian orang tuanya Itu juga bisa Salah satu penyebabnya Nah jadi sumama nih di sekolah ada temannya gitu ya Sumama dikata kasar Terus akhirnya kan Apa namanya Gurunya kan kaget terus akhirnya dideketin Kamu kok bisa kata kayak gitu gimana Terus dideketin Oh kok itu temanku bila bicara kayak gitu kan Dia belum bisa memilah nih antara baik dan benar gitu kan ya Kok bisa dapat perhatian ya Akhirnya dia ingin mencari perhatian juga dari orang tuanya Dengan berkata kasar itu Iya itu juga ada juga kita yang harus ketahui adalah Mungkin saja itu adalah luapan emosinya dia Jadi bentuk luapan emosi melalui kata kasar Iya luapan emosi betul kata kasar Yang mungkin juga didapatkan dari lingkungan sekitarnya Cara marahnya kita Cara marahnya mungkin entah itu di lingkungan sekolahnya Nah itu dia otomatis masukkan Anak itu menjadi meniru seperti itu Jadi bentuk ketika dia marah luapan emosinya Akhirnya dia berkata kasar Berkata kasar ataupun peningkat Iya seperti itu Nah pasti tidak lepas nih faktor penyebabnya Itu dari lingkungan sekitar Pastikan yang namanya anak itu adalah peniru yang baik ya Seperti kita tadi bahas ya kak Jadi pasti faktor penyebabnya itu berasal dari lingkungannya Tapi mungkin gak itu juga bisa berasal dari tayangan yang dilihatnya Itu juga bisa salah satunya Salah satu faktor ya Iya jadi kayak mungkin Nah kenapa kok kita harus mendampingi nih Dan memilih baik-baik tayangan di media ya Itu pasti karena tayangan media itu kan semuanya Ya ada yang mendidik tapi ada yang juga enggak Jadi kayak kita harus bener-bener filter Pasti itu salah satu faktor penyebabnya Apalagi dia tidak ditemenin Dia gak tahu nih sebenarnya apa ya Kok harus dia tiruin di ucapkan ke orang tuanya atau ke temannya Nah jadinya anak jadi mengupat seperti itu Jadi sebenarnya bisa juga karena faktor anak ini tidak tahu artinya Iya betul Tapi saya sendiri pernah mengalami bahwa Melihat bahwa anak itu sebenarnya tidak ada niatan untuk berkata kasar ya Bun Tapi sebagian anak berkata kasar itu karena dia tidak sengaja karena pelafalannya yang salah Itu mungkin saja terjadi ya Jadi kayak mungkin kayak dia gak sengaja Bener Kadang itu terdengar seperti berkata kasar padahal enggak Sebenarnya kan antara kasar dan tidak itu ada intonasinya ya Betul Nah betul beda intonasi aja beda Beda intonasi sudah beda maknanya Ya mungkin ketika kita mungkin ya kayak kita berkata Biasa aja dalam percakapan sumama gini ya Mengucapkan bahasa binatang gitu kan Ini menyebutkan ini kan tidak tidak apa namanya tidak masalah ya Tapi itu dibawa ketika marah itu pastikan juga termasuk mengupat Betul Dan berkata kasar Nah makanya bedanya itu harus kita membedakan nih intonasinya seperti apa Biasanya anak-anak umur berapa itu berarti Bunyan sudah bisa mengucapkan kata-kata kasar Oke baik Yang dalam artian ya kata kasar yang memang umpatan ya Bukan yang karena salah pelafalan Iya salah pelafalan Kalau yang sudah benar-benar bisa itu berarti kan istilahnya dia usia Sebenarnya kan dia kalau orang tua aja dia mengucapkan apa Dia menurutkan dari umur anak mulai bisa berbicara ya Kayak 3 tahun 4 tahun itu mungkin 4 tahun belum tahu artinya ya Kalau mungkin yang sudah sekolah dasar kan sudah tahu artinya Dan itu sebenarnya kata kasar dan dia tahu kan itu Nah mungkin sudah SD yang sudah kelas tingkat atas ya Jadi dia sudah sebenarnya niatnya sudah bukan karena salah lagi ya Tapi karena niatnya untuk mengumpat temannya Untuk mengumpat sebagai luapan emosinya Dan sebagai bentuk untuk mencari perhatian gitu tadi Iya betul sekali itu Jadi kayak yang sudah sekolah dasar yang kelas 4 atau 5 kan sudah tahu itu artinya Berarti itu memang faktor ya dia memang seperti itu Iya dan mungkin faktor salah satunya tadi yang bisa yang paling tepat adalah mungkin Kayak mencari perhatian orang tuanya Kemudian lewatkan emosinya Nah itu kan juga yang anak yang sudah memang di sekolah dasar tingkat atas Yang kelas 5 kelas 6 itu kan dia sebenarnya sudah dikasih tahu itu gak boleh Tapi masih melakukan lagi Nah itu dia niatnya sudah berbeda antara anak yang usia dini Mungkin dia memang hanya mendengar ya Tidak tahu bahwa itu tuh sebenarnya adalah kata kasar gitu ya Iya betul sekali Berbeda dengan anak yang mungkin sudah duduk di bangku kelas 4, kelas 5 Sudah tahu maknanya Sudah tahu bahwa itu hal buruk tapi dilakukan ya Dan akhirnya terbawa di rumah juga seperti itu Iya betul sekali ke anak-anak Ya kalau dengan misalnya lingkungan Kadang kan gini loh kadang-kadang tuh orang tua itu ada excuse gitu Kalau masih dari kecil itu ada yang wah dianggap itu lucu gitu Padahal memucapkan kata-kata dulu kok udah bisa kayak gitu ya Masih dianggap lucu Ada kan yang seperti itu Iya betul Mungkin kayak dulu saya pernah lihat tayangan di tiktok gitu ya Sebenarnya itu salah ya Semuanya kata yang kasar gitu salah Kemudian diketawain Kemudian diketawain dan itu anak kok jadi Oh aku pas ngomong kayak gini diketawain Kemudian jadi senang ya Dianggap lucu-lucuan Itu menjadi pengulangan Makanya itu harus dihilangkan Nah responnya Gitu oke oke Jadi dari ya bener-bener dari tayangan Karena ini kan kalau kita melihat Ada orang tua yang anaknya Oh udah bisa mengucapkan ini Itu artinya lucu-lucuan gitu Dianggap lucu-lucuan yang akhirnya nanti kebawa Oh ini berarti gak apa-apa dong Kalau aku ngomong kayak gini tuh gak apa-apa Orang tua aku masih excuse-nya tuh masih gini gitu ya Dianggap lucu-lucuan aja Iya betul Ini pembiasaan ya Iya betul sekali Jadi semuanya pembiasaan ya Karena terbiasa mungkin gini Antara pandangan satu orang dengan orang lain kan beda ya Mungkin daerah yang ada suatu daerah Memang yang kata itu itu Biasa ya Kemudian dibawa ke kultur yang lain Mungkin tuh loh kok Anakmu suaranya kayak gini Masih kecil kok omongnya kayak gini gitu ya Itu jadikan tergantung budaya-budaya masing-masing Tapi kan ada yang general kan ada kata-kata yang memang tidak boleh Yang di apa namanya dikatakan Yang tidak baik mana yang baik mana yang buruk Nah itu yang harus ditanamkan Dan intonasinya pun juga Intonasinya terutama Soalnya seperti tadi disampaikan Bahwasannya mungkin ini binatang Itu kalau dibaca seperti biasa Intonasinya juga akan tetap menjadi binatang Tapi berbeda halnya kalau intonasinya berbeda Seru sekali lalu bagaimana jika orang tua menemukan putra-putrinya ini Ternyata sudah terbiasa untuk berkata kasar Apalagi mengumpat Jangan kemana-mana Bincang Psikologi Anak segera kembali Untuk Anda tetap di TV10 Kami segera kembali setelah judah Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Psikologi Anak Bersama saya Karla Ratna dan psikolog kita Dimana beliau ini adalah psikolog anak Di Yayasan Pendidikan Islam di Penegur Surakarta Bunda Tarika Isnaning Tias Kita sekali lagi mengundang Anda Untuk berpartisipasi dalam program ini Silahkan apabila Anda menemukan permasalahan Yang Anda hadapi terhadap buah hati Anda Bisa langsung menghubungi psikolog kita Atau kalau sungkan bisa kok langsung dikirimkan ke Whatsapp sini Ceritakan saja apa yang ingin dibahas Atau permasalahan putra-putri Anda Nanti kita bahas bersama di episode berikutnya Ya bun ya Nanti bisa kita samarkan juga kok Nama dan nomor Anda Jadi nanti ya siapa tahu bisa menemukan solusi Karena tayangan ini tujuannya untuk itu Dan satu hal yang perlu kita tekankan adalah Ke psikologi itu bukan aib ya bun Betul sekali Kita justru membutuhkan psikolog untuk keseimbangan hidup Biar sehat secara mental dan juga fisiknya Ya bun ya Untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik tentu saja Seperti hanya yang kita obrolkan di Bincang Psikologi Kesempatan kali ini Ini terkait dengan putra-putri bukan hanya anak-anak saja Tapi juga yang berancak dewasa Berancak remaja Kita menemukan ketika anak-anak itu kok suka mengumpat Berkata kasar Apalagi di tayangan Di beberapa media sosial Kita melihat tayangan anak-anak yang Mengatakan seperti itu Terus ada pemakluman dari orang tua Bahkan dianggap itu lucu-lucuan Sebenarnya bunda sebagai orang tua Apa sih yang harus kita lakukan ketika melihat putra-putri itu Loh kok omongannya kasar gitu ya Iya benar sekali Apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua bun Iya kak Nana dan peniksa TV 10 di rumah Yang pertama kali kita harus tahu Apa sih kita tanyakan dulu Kata-kata itu keluar itu karena sebabnya apa Kok bisa semua maka ya kita itu Kok tadi kakak berkata seperti itu Tahu gak artinya apa Nah itu Kemudian kita krosek dulu ya Kemudian kalau yang mungkin sudah dewasa Kita langsung tanyakan aja Mungkin kalau itu yang anak usia dini ya Yang memang dia belum tahu Kemudian kalau sudah dewasa Dan dia tahu Terus kakak tahu artinya itu apa Langsung kita tanyakan seperti itu Menurut kakak ketika kita bicara seperti itu Baik atau tidak Nah langsung kita tanyakan dulu Kita krosek dulu Kalau anak usia dini Kita krosek dulu Apa sih Kok tadi Kamu tahu gak itu artinya apa Nah Yang diucapkan itu artinya apa Dapat dari mana kata-kata itu Oh harus ditanyakan juga sumbernya Dapatnya dari mana Tahu gak dari mana gitu Kemudian Apa namanya Setelah itu Kalau yang usia yang sudah bisa diajak diskusi Kita ajak diskusi ya Jadi kemudian Kakak tahu gak artinya itu apa Kakak sebelumnya kakak gak pernah ngomong kayak gitu Kok bisa tiba-tiba dapat kata-kata seperti itu Dapatnya dari mana Tahu gak artinya Dan itu tanpa emosi ya bun Iya Harus kita diskusi Karena biasanya ada orang tua yang tiba-tiba langsung meletujuk Iya Gak apa-apa Maksudnya kalau shock itu pasti semuanya shock ya Maksudnya kalau tiba-tiba anakku kayak gitu ya Pasti semuanya gitu ya Apalagi kalau di tempat umum tiba-tiba mengucapkan Iya Sebagai orang tua shock pasti Marah dulu boleh Oke adek Sekali kemudian kalau kita sudah rasa Oke kayaknya aku sudah butuh ketenangan dulu ya Baru kita ajak diskusi adeknya Gitu masing-masing Jadi yang pertama itu didiskusikan dulu Didiskusikan dulu Karena kita harus tahu Dia dapetnya dari mana Dia tahu artinya Enggak Jadi kita kadang itu tanpa lupa Dia langsung ngejudge Jadi ngejudge Oh kamu kok bilang kayak gitu Kok kamu tuh gini niatnya buruk atau apa gitu Padahal sebenarnya dia cuma denger Dia cuma ngeucapin aja Nah akhirnya Apa namanya Kita sudah Sudah dengan just itu langsung marah-marah gitu Tanpa denger alasan dari anaknya juga Iya betul Gak adil rasanya ya Malah justru nanti umpatan yang lain yang keluar ya Dan sakutnya kan justru Dia kosa katanya malah sebenarnya lebih banyak Wah simpanan gitu ya Nah gitu Nah itu pokoknya didiskusikan Kemudian ketika semua sama-sama sudah tenang Mungkin kan tadi Bisa kan ya Dia merupakan luapan emosi juga ya Bisa Dia sama-sama sudah tenang Oke dicari kok Habis itu setelah kita sudah tahu nih Dia dapetnya dari mana Dan itu Nah kita itu Kita ajarkan Cara yang Istilahnya Mungkin bukan caranya yang seperti itu Jadi kita ajarkan Gak usah kamu pakai bahasa kasar gitu Oh Iya betul Jadi Meluapkan Misalnya itu luapan emosi Meluapkan emosi dengan cara yang lebih elegan Iya betul Mungkin kamu gak usah pakai bahasa yang Mungkin kalau itu itu kasar banget Karena Tidak semua orang bisa menerima itu Mungkin Kamu bilang aja Aku gak suka sama mamah gitu Mamah itu kayak gini Dijelasin aja Kamu gak suka sama mamah itu karena apa Nah mungkin itu mamah bisa lebih paham Daripada kamu Mengumpat dan sebagainya Oh gitu Itu kalau yang sudah dewasa ya Tapi kalau untuk anak kecil Kita harus ngasih tahu Itu artinya apa So mamah Kita harus ngasih tahu nih Dengan cara yang bahasa anak ya Iya Mungkin anjing gitu ya Kalau anjing Kamu adik Itu namanya anjing Tapi kalau anjing itu Ketika adik-adik marah Kemudian dia akan menerikan ya Terus keluar kata seperti itu Itu gak baik Itu nanti menyakiti hati mamah Atau menyakiti hati teman Temannya bisa nangis Temannya bisa marah Nah kita harus Beda ya cara antara Anak dewasa dengan anak kecil Dan itu Terus kita jelaskan adik Ini cukup ini aja ya Besok jangan diulangi lagi Besok adik bilang Itu tuh Kalau marah ya sudah Bilang aja Aku sebel sama mamah gitu Aku gak suka sama mamah Ya aku berarti Kamu adik lagi sebel Adik lagi marah Nah mungkin caranya aja Yang apa namanya Bahasanya diganti Yang bahasa yang lebih baik Nah gitu Jadi pertama Validasi dia itu Marah Atau dia itu Berkata kasar Atau mengumpat Itu kenapa Iya betul sekali Kemudian Tahu gak artinya Baru setelah itu Diluruskan Iya diluruskan Menyalurkan emosinya Atau ingin cari perhatian Itu cara yang bener Seperti ini Begitu ya bunya Jadi yang pertama Yang pasti Kita harus tahu nih Sebenarnya Maksud dia itu Berkata seperti itu Apa Atau Tahunya dari mana Aku tahu dari temen Mungkin Adik tahu dari temen Emang temennya Kemarin Ngomong apa Cara Bicaranya Seperti apa Nah kita harus Tahu sampai detail itu Oh baru kita Oh berarti Takutnya malah jawabannya Tuh dari orang tuanya Malah Itu justru harus Introspeksi ya Kalau jawabannya dari Mama gitu Oh berarti Mama yang salah Kelepasan Kalau gitu Kita harus mengakui Mama maaf ya Mungkin karena Mama kemarin Lagi sebel Tetap harus minta maaf ya Dan itu cara Mama juga salah Jadi Adik Besok kalau Mama juga belajar Adik juga belajar Kadang kan anak cerminan dari kita Iya Bagaimana memakai eksplosikan kemarin Ya seperti itulah Jadi Ini kan satu Evaluasi juga Untuk orang tua Kalau anak ada yang berkata kasar Mungkin dari kita sendiri Orang tua yang harus Bercermin Dan otomatis kan Memperbaiki diri ya Dengan gitu Makanya benar Kalau memang komunikasi dengan anak Kita harus baik ya Supaya itu tadi bisa Memvalidasi perasaannya Kemudian juga Cross check Dari mana sumbernya Dia dapat ini Dengan begitu Bisa saling Saling ini Saling Mengevaluasi Iya betul Kemudian yang pasti ya Memang hubungannya dengan orang tua Harus baik Iya betul Dan konsistensi Jadi konsisten Kan kita Bisa mengubah Semuanya ini dikasih tahu Besok bisa berubah Mungkin Sebulan gitu Bisa ya Tapi ada mungkin kalanya Dia Gak sengaja nih Namanya Kilah atau apa gitu Dia ulangi lagi Berarti kita evaluasi lagi Kalau masih bisa ya Gitu Karena kan Namanya penanaman Ya kita mengingatkan Terus Terus mengingatkan Jangan pernah bosan Sebagai orang tua Untuk terus mengingatkan Karena bagaimana kualitas Anak di masa depan Itu juga tergantung Dari pola asuk kita Di masa sekarang ya Bun Iya betul sekali Dan juga kita Harus cek lagi nih Kalau mungkin yang sudah dewasa Ya Lingkungannya dia Lingkungan anak kita Apakah memang Ada nih Teman-temannya Yang ngomong kasar Dan mungkin Pas kita diskusi Kok diapet dari temanku Oh kita deketin aja Temannya Oh gitu ya Solusinya seperti itu Jika teman dari lingkungan Atau dari pertemanan Iya Kemudian apa yang harus Kita lakukan Jadi kan Mungkin waktu dia Sering main ke rumah gitu ya Atau pas Kita di sekolah ketemu Kak Dia ajak diskusi Ajak kemarin Katanya gini ya Kita close check lagi Eh Yuk sama-sama yuk Itu gak boleh diomongin Yang ngomong baik-baik Dan kan Itu kan Mungkin saking teman deketnya Dan teman deketnya Mungkin Oleh orang tuanya juga Istilahnya mungkin Ada pengawasannya kurang Atau apa Kan kita sama-sama Mengingatkannya Jadi kan Oh kita mungkin Karena itu Saking anak kita Deket banget sama temannya Oh kita harus Sama-sama-sama Mengingatkan nih Biar Anak kita itu Lingkungannya Kita sudah ngajarin Di rumah Iya bener Ternyata Serta pertemanannya Seperti itu Tapi tetap harus Membentengi anak itu Dengan dia bisa Membedakan mana yang Baik dan buruk ya Betul Jadi nanti jika Jika dia bisa memfilter sendiri Iya betul Serta pertemanannya ya Bun Iya jadi kayak Kita sudah menguatkan nih Tapi kan Juga di Dipengaruhi orang Yang lain kan Atau mungkin Jadi juga dari Mungkin gak kita Tapi keluarga Sepupunya yang lainnya Atau apanya Kan juga kita langsung Deketin aja Gitu Maksudnya Kan lihat kita baik ya Ini ada yang kita harus Menegaskan Ini loh Yang gak boleh Ini yang boleh Yang dilakukan Ini loh Kata yang baik Dan ini yang kamu katain Itu namanya Kata yang buruk Yang kalau orang Jadi kasih konsekuensinya Kalau orang lain Dengar kata itu Kamu mungkin Satu dijauhi temenmu Temenmu bisa marah Gak mau main Sama temenmu Kan itu menyakitkan Betul sekali Oke Itu dia alasan Atau faktor Apa saja yang membuat Anak itu berkata kasar Ataupun mengumpat ya Bunda Kemudian juga bagaimana Solusinya tadi Sudah disampaikan oleh Bunda Tarika Hampir 30 menit Bunda Silahkan mungkin Ada yang mau disampaikan Oke Bunda sahabat TV 10 di rumah Terkait dengan tema kita hari ini Baik Kak Nana dan Bermisa TV 10 di rumah Ketika anak kita Berkata kasar Kita harus tenang dulu Dan pastikan Apa sih maksud Kata kasar itu Kita harus tahu Dan kita harus memahami Anak kita Kemudian Setelah itu Konsistensilah Untuk menerapkan Atau Istilahnya apa ya Kayak membedakan Mana ini Kata yang baik Dan mana kata yang buruk Akhirnya nanti Anak kita menjadi Berbahasa yang baik Nah Untuk berbahasa baik Berarti orang tuanya juga Harus mulai berbahasa yang baik Iya betul Karena anak adalah peniru Iya betul sekali Meniru itu adalah Bagian dari proses Perkembangan anak ya bunda Tapi jika meniru Hal-hal yang buruk Ini tentu saja tidak baik Kita perlu segera Menghentikan hal ini Agar tidak menjadi Kebiasaan Kalau kebiasaannya baik Bukankah juga hidupnya Akan menjadi lebih baik Iya Terima kasih untuk Ilmunya bunda Iya Terima kasih juga untuk Sahabat TV 10 Semoga apa yang kita Sampaikan di kesempatan kali ini Memberikan manfaat Untuk kita semua Dan bertemu kembali Di lain kesempatan Jangan lupa untuk Mengirimkan Apabila Anda memiliki problem Atau apa yang ingin dibahas Di program ini Silahkan kirim di nomor Whatsapp yang tertera di layar Saya Carla Ratna Dan psikolog kita bunda Tarika Undur Diri Menjumpai Anda kembali Di lain kesempatan Tetap bersama kami Di TV 10 Inspirasi dan edukasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa